Saya mau tanya, kenapa hari ini saudara datang ke gereja? Ada yang bisa jawab? Saya kasih sepeda loh di bawah. Ada sepeda loh. Gak tau sepedanya siapa, ambil aja. Kenapa saudara ada disini hari ini? Untuk apa gitu loh? Hah? Ada anak kecil loh yang jawab ya. Nanti bapaknya tolong beli sepeda itu anaknya ya. Pulang ke rumah. Saudara saya percaya kita tuh beribadah, kita ke gereja, kita rindu mendengarkan firman. Saya yakin karena sebuah kerinduan, kita pengen untuk menemukan dalam hidup ini apa kehendak Tuhan. Dan apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Atau ada yang lain? Tidak usah menatap saya dengan muka yang tegang begitu. Biasa saja. Karena banyak orang itu tidak, banyak loh orang yang gak ngerti arti dan tujuan hidup di dunia ini. Bahkan sudah umur tua, gak tau. Ya, dan saya pengen kita semua mengerti supaya nanti gak ada penyesalan. Kita semua pastinya akan mati kan? Cuma gak tau waktunya kapan. Ya, kalau saya bicara tentang kematian, jangan melirik sama yang rambut putih. Terus dalam hatinya saudara, kayaknya dia duluan nih. Ya, tua itu bukan syarat mati. Sakit juga bukan syarat mati. Ada yang lagi sehat-sehat, mati. Yang muda jangan sombong berkata, saya masih lama mati. Sekarang yang muda-muda banyak yang cepat mati loh. Ya, anak-anak muda sekarang 20-21 udah kena diabetes, udah cuci darah. Ya, udah kena stroke. Sekarang ini bukan main-main ya, karena dunia semua berubah saudara. Tapi kita perlu mengetahui apa arti dan tujuan hidup. Kalau orang sudah menemukan arti dan tujuan hidupnya, puji Tuhan loh. Kita hidup gak ada ketakutan. Ya, bahkan kapanpun Tuhan mau panggil mati, ya berarti sudah selesai tugas saya. Kita hidup gak ada tekanan. Kita juga gak perlu kepengen jadi orang lain. Kita gak perlu meniru orang lain, karena kita menyadari bahwa tujuan dan arti hidupku itu aku temukan di dalam Tuhan. Saya cuma mau kasih satu gambaran gini, saya pernah pelayanan di Manado, waktu itu masih naik kapal, saya belum nikah saudara waktu itu. Naik kapal dari Jakarta ke Manado itu 4 hari, di atas kapal. Terkatung-katung itu bayangkan, lihat lautan luas, lepas begitu. Lalu satu kali saya ada di dek kapal, ada seorang pemuda di situ saudara. Saya tanya, mau kemana mas, mau ke Manado. Lalu kami terlibat dalam sebuah pembicaraan, karena saya tuh kalau setiap ketemu orang, saya pengen kasih tahu tentang kasih Tuhan. Dan saya pengen kasih tahu kepada dia tentang keselamatan. Saya ketemu sopir, grep, saya ketemu siapa aja, pokoknya saya ada sebuah kerinduan gitu loh. Apa yang saya sudah alami dengan Tuhan itu dia juga harus tahu gitu. Lalu saya berdoa, ada pertanyaan satu yang saya tanya sama dia, waktu itu saya bilang, mas tujuan hidupmu itu apa? Dan dia kaget dan dia bilang sama saya, ya jujur ya, saya baru kali ini ada orang yang tanya tentang tujuan hidup dan jujur juga, saya gak pernah mikir tujuan hidup saya itu apa. Nah, jujur saya baru sadar waktu ya, mbaknya tanya sama saya, dia bilang begitu. Nah, mungkin juga ada di antara kita yang hari ini gak pernah berpikir tujuanku hidup ini apa ya. Ada gak yang pernah bertanya gitu, Tuhan aku ini hidup untuk apa ya? Atau saudara hidup-hidup aja gitu. Saya bilang, jadi berarti masnya gak ada tujuan selama ini. Ya saya aja baru denger ini. Ada orang nanya tentang tujuan hidup. Lalu saya bilang gini, mas bayangkan ya kapal ini berlayar, kita di lautan lepas loh, ini kita gak lihat ada satupun daratan loh disini, air semua. Coba bayangkan kalau kapal ini berlayar tanpa tujuan. Lo bener gak? Dia akan terapung-apung di tengah laut, satu saat kehabisan bahan bakar, ketika ombak datang, ya bisa berakhir tenggelam kapal ini. Ini kapal, ini kapal loh mas, kalau dia berlayar tanpa tujuan, bahaya sekali kan, apalagi hidup. Amin. Hidup, kalau kapal itu habis bahan bakar masih bisa dikira-kira, dia ada perhitungannya sekian ratus kilometer tuh berapa liter yang dia butuhkan. Nah hidup ini kan kita gak pernah tahu kapan berhentinya, bener gak? Tapi celakanya banyak orang menjalani hidup itu tanpa tujuan loh. Ini kan ngeri sekali. Halo anak-anak muda? Maka jangan sembarang pacaran, jangan sembarang jatuh cinta. Kalau engkau ngerti tujuan hidupmu itu apa, kau tidak akan sembarangan dengan hidupmu. Waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus tahun 95, tadinya hidup saya hancur, saya gak pernah tahu tujuan hidup saya, pokoknya saya dosa saja. Karena saya mengikuti keinginan daging, saya mengikuti keinginan roh penguasa angkasa yang membawa saya kepada kedurhakaan hidup. Saya mengikuti keinginan daging semuanya, saat itu saya tidak pernah ada tujuan hidup. Tapi ketika Yesus datang dan saya membuka hati bagi dia, sejak saat itu tujuan saya berubah. Nah waktu tujuan hidup saya berubah, saya menemukan tujuan hidup yang benar, akhirnya semua berubah. Saya tidak sembarang jatuh cinta sama laki-laki. Karena saya telah ditebus, harga saya mahal. Wanita super hanya untuk pria super. Baby teguh. Ya, amin. Loh kalau kau menyadari arti hidupmu, ya dulu saya sembarangan, pokoknya Jawa yang mau sapa. Waktu saya menemukan arti hidup dan mengerti tujuan hidup, maka saya gak akan sembarangan, saudara. Ya, yang datang banyak, yang naksir banyak. Masalah buat lo. Kok agak keberatan ya? Tapi saya akan tujuan hidup itu yang akan memotivasi kita melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, sehingga engkau tidak sembarangan. Ya, waktu saya akhirnya berdoa, Tuhan, ya kalau memang Tuhan mau saya menikah, ya. Tadinya saya sudah gak mau menikah, saya pikir saya melayani Tuhan aja. Ya, saking saya jatuh cinta sama Tuhan. Tapi satu kali ketika saya berdoa, saya dapat suara Tuhan. Tuhan bilang, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Gak usah ngejek. Lalu saya berdoa, oke Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya menikah, ya saya minta Tuhan tuntun, supaya saya gak salah langkah, gak salah pilih jodoh. Ya, karena bagi saya lebih baik tidak menikah daripada salah pilih. Amin? Ya, aminnya paling kenceng tuh pasti, ya, kayaknya agak-agak salah sih ya. Lalu saya mulai berdoa, satu yang mengubah tujuan hidup saya adalah, saya ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Berarti kalau saya menikah, maka saya harus menemukan laki-laki yang akan mendorong saya untuk menggenapi rencana Tuhan itu. Kalau dia hanya menggagalkan rencana Tuhan di hidup saya, eh ke laut aja kau. Iya enggak? Nah, ketika saya mulai berpikir seperti itu, berarti kan saya gak bisa menikah dengan laki-laki sembarangan dong. Saya sekarang hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, hidup saya memuliakan Tuhan, ya saya gak mungkin jatuh cinta sama cowok peminum, pemabok, perokok, kagak, gak ada di benak saya. Semua diubahkan Tuhan. Ketika saya ketemu dengan suami saya, ya kami berdoa, kami puasa, Tuhan menunjuk, ya memang jodoh atau tidak. Ya saya bilang sama suami saya, aku ini sekarang milik Kristus, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus. Jadi, saya akan menikah untuk menggenapi panggilan Tuhan. Kalau kamu mau jadi suami saya, berarti kamu harus mendukung saya untuk menggenapi rencana Tuhan itu. Kalau kamu tidak sepakat dan sepaham dengan saya, mundur sekarang. Dia bilang enggak, karena saya juga mau menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya juga berharap kamu menjadi istri yang mendukung saya untuk menggenapi rencana Tuhan hidup saya. Kalau sudah begitu, wow enggak. Wow saudara, tujuan kita dua-dua ini adalah menggenapi rencana Tuhan. Itu dulu, sepakat dulu. Buat anak-anak muda ya, tolong ya, tolong baca banyak firman supaya otakmu itu dicuci. Kita ini otaknya sudah rusak. Dari kecil kita menerima banyak nilai-nilai yang tidak benar. Ditambah lagi dengan kau begitu dewasa tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Diisi dengan informasi dari sosial media. Belum lagi yang tiap hari nonton film porno, tambah rusak otakmu, bentar lagi geger otak. Kalau enggak bertobat, maaf ya saya cara kotbahnya begini, kayak gini aja banyak yang tobat, enggak tobat loh. Apalagi kalau cuma percaya saudara, Tuhan baik. Tuhan pasti menjawab doamu, peret, itu enggak usah dikotbahkan. Kalau hidup kita dalam perkenanan dan kebenaran Tuhan, enggak usah mendiktir Tuhan, Tuhan tahu kok hidupmu. Kau juga enggak perlu bahasa basi, minta ini, minta itu, enggak perlu. Sebab sebelum kita doakan, Tuhan sudah tahu apa yang kau butuhkan. Yang paling penting kita kejar perkenanan Tuhan dulu. Yuk kita lihat bersama, yuk buka Efesus pasal 2. Ayat yang pertama, firman Tuhan disana mulai, kita baca sama-sama ayat ini ya, semua baca bersama ya. Saya tahu banyak jemaah itu enggak pernah baca Alkitab di rumah. Jadi di gereja harus baca Alkitab. Supaya ada yang kau baca sedikit. Ya kalau enggak pernah baca, di gereja enggak baca juga bahaya. Yuk 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Dua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Satu, ya ingat supaya kita ngerti arti hidup kita. Ayat yang pertama berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Itu dulu yang harus kita tahu bahwa kita ini sebenarnya sudah mati. Binasa. Karena banyak dosa. Bilang kanan-kirimu, eh kamu itu sebenarnya sudah mati loh. Ngomong. Cepat. Yang begini harus diomongin. Enggak usah ngomong kanan-kirimu, Tuhan baik. Udah tahu. Kamu enggak usah ngomong juga semua udah tahu Tuhan baik. Sekarang yang belum ditahu ini, ngomong kanan-kirimu, eh lu itu tahu diri. Lu itu sebenarnya sudah mati. Ayo cepat ngomong. Saya suruh ngomong, saudara ngomong. Jangan lihat saya. Ngomong tuh ke anakmu, ngomong ke istrimu, ya ngomong ke temenmu. Eh, tahu diri kau. Kalau perlu giniin, tahu diri lu. Harusnya kamu itu sudah mati karena dosa dan pelanggaran. Kenapa kita dikatakan mati? Jadi kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati siapa? Penguasa kerajaan angkasa. Di dalam dunia ini ada satu penguasa yang di kerajaan angkasa ini, saudara, kok mirip-mirip itu ya? Apa tuh? Kerajaan apa tuh? Yang halu pemimpinnya tuh? Tapi ini enggak ya, ini Alkitab yang ngomong ya. Ada sebuah pemerintahan di angkasa ini, yang namanya kerajaan angkasa. Dan itu adalah roh-roh jahat di udara, kata firman Tuhan. Dan ini adalah roh yang sampai sekarang dia masih bekerja di antara orang durhaka. Siapa orang durhaka? Orang durhaka itu adalah orang yang enggak tahu terima kasih, enggak tahu balas budi. Kalau anak sudah dilahirkan, enggak balas budi sama orang tua, itu namanya anak durhaka. Kita sudah dilahirkan dalam Kristus, ditebus harusnya mati, tapi enggak tahu terima kasih sama Tuhan, hidup dalam dosa terus, itu kita disebut orang durhaka. Yang hidupnya masih dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa. Yang sampai hari ini, sampai hari ini masih bekerja enggak dia, saudara? masih malah semakin giat dia bekerja. Makanya sekarang kita baca berita, saya lihat berita ya. Istri dimutilasi, dagingnya dijual sama tetangga. Ih, saya lihat videonya, saudara. Dan ini bukan terjadi di LA, bukan terjadi di Afrika, ini terjadi di Indonesia, di Bekasi apa Depok kemarin tuh? Ini di Indonesia, istrinya dimutilasi, dagingnya dijual. Dia sambil keliling ngomong, siapa yang mau beli nih, dagingnya arsi, dagingnya arsi. Ih, ya, ternyata ketika diselidiki, anaknya kejebak utang online, suaminya enggak ada penghasilan, dan istrinya tiap hari maki-maki, suaminya suruh bayar utang anaknya. Stress. Hidup dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa. Ujungnya kematian, pertikaian, perseteruan, sampai kepada pembunuhan. Hati-hati, saudara. Ya, ini cara kerja setan. Makanya bertobat, jangan koserahkan hidupmu untuk terus hidup dalam dosa. Di Indonesia terjadi, seorang wanita ketemu cowok di apartemen, dibunuh, mayatnya dimasukin koper. Beritanya bukan dari Afrika, bukan dari Kenya, dari Indonesia di Jakarta. Seorang istri ditikam, yang lagi tidur ditikam di kepala, dibunuh oleh suaminya, bayinya masih tiga bulan. Ini berita bukan dari Afrika, bukan dari LA. Berita ini dari menado di Indonesia. ada lagi arwah yang bicara, menuntut keadilan. Yang goblok orang Indonesia nonton. Orang Kristen nonton. Banyak yang tanya, bu, itu menurut ibu bagaimana? Tidak ada setan bisa kembali ke dunia, kata Alkitab. Orang mati, tidak dapat kembali ke dunia, dan tidak dapat dikenali. Leku dia bisa ngaku-ngaku sebagai arwahnya, kasih tahu pembunuhannya. Itu iblis, setan. Setan bisa tahu? Bisa. Yang sudah terjadi, setan tahu, karena sudah terjadi. Jadi heboh semua saudara. Bayangkan loh, kalau semua arwah-arwah datang, kantor polisi tutup, semua arwah yang bicara kok. Tidak perlu lagi detektif, tidak perlu intel. Wah arwah bicara, dan di Indonesia ini, tolong saudara, tidak usah kau nonton yang begitu-begitu. Banyak yang kerasukan di bioskop, iya, karena setan sedang mempertontonkan kehebatannya. Dan kau pergi nonton di situ, berarti sama-sama kau, pengikutnya. Roh yang sedang bekerja, di antara orang-orang, durhaka. Aduh saudara ya, please ya. Makanya ngerti kebenaran saya. Bu, tapi itu dia anu loh, dia bicara loh. Ya iya, itu setan. Kau ngerti dulu firman Tuhan, makanya saya gak pernah takut, namanya orang mati, saya gak pernah takut. Karena Alkitab bilang, orang mati gak bisa balik ke dunia. Kalaupun dia balik, gak dikenal, tidak bisa balik, kata Alkitab, dan tidak bisa lagi dikenal. Lah tapi nenek saya datang nih, bentuknya nenek saya. Itu setan yang menyeru, baik. Setan dari mana? Yang tinggal di sini tadi. Ya, di dalam kerajaan angkasa. Makanya Alkitab bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di U, darah. Itu setan. Yang kalau kau suami istri berantem, terus dia bilang gini, maki saja istrimu, memang istrimu itu kurang hajar. Itu dia, itu dia. Jangan kau buka hati bagi dia, usir dalam nama Yesus setan, eh roh penguasa kerajaan angkasa. Aku gak mau tunduk kepadamu, aku mau tunduk sama roh kudus, aku mengasihi istriku. Dia bilang, maki saja istrimu. Enggak, aku mau cium istriku. Amin bapak-bapak? Pret. Di gereja, amin, amin. Sampai di rumah, pret. Nilo, ini kebenarannya. Makanya Alkitab bilang, kau harus hidup ikuti keinginan roh. Jangan ikuti keinginan daging. Kalau setan suruh kau berdosa, tengking dalam nama Yesus. Roh angkasa, aku gak mau denger kau. Coba kalau kita semua begitu. Gak ada orang bunuh-bunuhan. Dan rata-rata, saudara, itu terjadi dalam kalingan orang Kristen. Roh ini terus bekerja sampai hari ini. Jangan kau pikir setelah kau di gereja, dia gak mengenai kau. Tidak jaminan, saudara, mau bolak-balik keluarga gereja, mau pelayanan, mau nyanyi, mau singers, mau main musik. Kalau kau tetap homo, tetap lesbi, tetap jadi pelakor, tetap jadi ani-ani, kau anak buahnya. walaupun kau di gereja. Dengar baik-baik ya. Kau anak buahnya, masih dikuasai roh penguasa kerajaan angkasa. Saya takut nanti jangan-jangan kau member di situ. Ada namamu tercatat. Hati-hati loh, hati-hati nih gereja nih, kita harus membuka wawasan rohani, kita ngerti. Jadi Kristen tuh gak sembarangan-sembarangan, saudara. Ini juga jam tinggal 15 menit lagi, saya belum khotbah loh. Makanya kalau khotbah di NDC nih, memang harus cepat-cepat ya. Jamnya habis terus. Padahal banyak jam di luar, dijual di luar ya. Beli yang banyak nih. Saudara, jadi ini roh masih bekerja, walaupun kau pelayanan, dia makin gencar malah. Semakin kau mau coba hidup kudus, dia kirim saudara jenderal-jenderalnya. Untuk ya mempedaya hidupmu. Tapi kalau kita kuat dalam roh kudus, roh kudus yang lebih besar kuasanya. Ayat tiga, sebenarnya Rasul Paulus bilang gini, sebenarnya kami juga dulu terhitung di antara mereka. Saya juga dulu member di situ. Rasul Paulus juga member. Waktu dia bunuh-bunuh orang, kan Rasul Paulus ini dulu teroris. Orang ikut Yesus, dibunuh sama dia saudara. Dia merasa, uh aku berbuat bakti kepada Tuhan. Karena aku bunuh orang Kristen. Nah dia juga dulu member di situ. Saya juga dulu member. Waktu saya hidup mengikuti keinginan daging. Tetapi dibilang di sana, kapan kita member di situ? Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging. Ini tandanya kau masih member atau tidak? Tolong buka matamu lebar-lebar dan buka telinga. Tadi ditulis mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Coba ya, enggak usah cari-cari kartu membernya, enggak usah. Karena kau bisa tahu dari hidupmu saja, kita member atau tidak. Kapan kita dianggap member di situ? Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi kalau kita hidup mengikuti daging, hawa nafsu jahat kita, halatnya 5 bilang, apa itu keinginan daging? kecemaran, amarah, kebencian, dendam, percabulan, persinahan, perpecahan, iri hati, dengki, dan rupa-rupa kejahatan. Maka kau member masih di situ. Makanya jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ayat 4 berkata, baca 1, 2, 3, Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ayat 6, Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Kita bukan cuma diterima, hidup kita dibangkitkan, dulu kita member di sana melakukan dosa, setelah kita terima Yesus, kita menyerahkan hidup kita sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Lalu kita diberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Yesus itu luar biasa, ketika dia mau naik ke surga, murid-muridnya sedih. Dia bilang, kamu jangan sedih. Aku pergi kepada Bapak, untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. so sweet Tuhan kita, amin. Dia pengen sama-sama terus sama kita. Ada yang bilang sama saya, hee, bu, gak kayak suamiku. Gak pengen sama-sama-sama saya itu. Saya ditinggal terus malah selingkuh. Ada bapak-bapak yang tanya sama saya, istrinya kan meninggal. Berapa bulan dia tanya, Bu Debbie, saya mau tanya, Bu, besok saya itu kalau meninggal, saya masih kenal gak sama istri saya? Saya bilang, ya, gak tahu, saya masih ada cinta gak sama istri saya, Bu di sorga. Istri saya juga masih cinta gak sama saya sebagai suami. Ya, yang pasti, ya kita nanti di sorga ketemu, Pak. Gak, tapi masih ada cinta gak? Pak, saya belum mati, Pak. Saya belum pernah mati. Bapak itu gak usah aneh-aneh. Ya, tanya sama saya yang sudah saya alami saja. Yang belum saya alami, Bapak tidak usah tanya sama saya. Kebetulan saya belum pernah mati. Kadang-kadang orang kesintih itu kalau nanya aneh, saudara ya. Saya bilang, Bapak, saya tahu Bapak begitu cinta sama istrimu. Relakan saja, Pak. Gak usah dipikirin. Nanti pasti juga Bapak ketemu. Bukan gitu, Bu Debbie. Masalahnya kan saya ini mau kawin lagi. Bapak-bapak, Bapak-bapak. Ya, begitulah ya. Jadi begini, Bu. Saya takut, kalau saya kawin lagi, nanti istri baru saya, sama istri lama saya, ketemu di sorga. Terus istri lama saya, marahin istri baru saya. Terus saya diperebutkan di sorga. Dalam hati saya, kegantengan apa kau, Pak? GR banget, mau diperebutkan di sorga. Saya bilang gini, kalau itu saya tidak tahu, Pak. Ya, tapi yang pasti gini, Pak. Bapak juga kan sudah tua, gak usah kawin lagi lah. Mending Bapak sekarang fokus hidup sama anak-anak, dan memikirkan kehendak Tuhan, bagaimana hidup berkenan sama Tuhan. Saya mau nikah lagi, Bu. Kawin lagi dia, benar. Baru berapa bulan nikah, dia dipanggil sama istrinya. Mati. Mati Bapak ini, Saudara. Benar, ini cerita sungguhan. Sungguhan. Makanya Bapak-Bapak, jangan coba-coba. Kalau istrimu cinta sekali sama kau, dia panggil juga. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku cinta sekali sama istriku. Saya tidak mau, saya tidak rela dia kawin lagi. Tuhan, panggil dong, panggil. Ya, Tuhan bilang baiklah, kalau gitu dipanggil, Saudara. Ya, makanya hati-hati ya, Saudara ya, Bapak-Bapak apalagi ya. Jadi, istrinya tuh, waktu dia dikuburin, nangis, Saudara saya dengar, teman saya bilang nangis, kita belum sempat berantem loh, masih bulan madu, kenapa kamu sudah mati? ya itu dia. Lalu, Saudara, ya itu manusia, ya suami, kadang-kadang ya, tidak bisa bersama-sama dengan kita. Tapi Tuhan, dia pun bersama-sama dengan kita. Makanya, kita jangan lagi mau jadi member di kerajaan angkasa tadi. Lalu dikatakan begini, Saudara, kenapa Yesus pergi, dia ampuni kita, dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dia naik ke surga bagi kita, ya, dia memberikan tempat bagi kita di surga, supaya apa? Ayat 7 berkata, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita, kekayaan kasih karunianya, yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya, terhadap kita di dalam Kristus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Banyak yang salah artikan ayat ini, jangan main comot ayat, baca satu perikop. Banyak yang, orang hyper grace, yang bilang, kita ini sudah diampuni dosa kita sekarang, bahkan pengampunan itu tersedia sampai dosa kita yang akan datang. Jadi yang homo, biar tetap homo, kita masuk surga. Tetap aja homo terus. Yang pelakor, yang ani-ani, tetap pelani-ani. Ada kasih karunia, pret loh. Itu namanya kau durhaka, gak tahu diri. Udah diselamatkan, tapi gak tahu diri, membalas cinta Tuhan itu kayak apa. Jangan main-main, saudara. Jangan tersesat hari-hari ini, banyak pengajaran, yang bikin hidup kita ini santai. Apalagi pemahaman, gak ada sorga, gak ada neraka. Oh enak banget itu. Enak sekali itu hidup begitu. Gak ada neraka, jadi sudahlah. Hidup ini nikmati aja. Jadi dikatakan di sana, kita ini ada tujuan Tuhan diselamatkan untuk apa. Ayat 10 baca bersama-sama ini loh, tujuan kita. Baca bersama ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua manusia di dalam dunia ini adalah buatan Allah, bahkan semua makhluk hidup. Tapi yang diciptakan dalam Kristus Yesus, gak semua. Hanya mereka yang menerima dia, yang sungguh-sungguh hidup mengasihi dia, mereka itu yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Lalu tujuan kita hidup apa? Di sana dikatakan, untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudara tujuan hidup itu, dengar anak muda, bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur, bukan jadi presiden, itu bukan tujuan. Itu proses pencapaian yang akan Tuhan kerjakan sesuai panggilan kita. Tapi tujuan hidup kita ini apa? Melakukan perbuatan baik. Artinya hidup ini harus berdampak. Amin. Karena waktu kita mati, Tuhan gak tanya gelarmu berapa? Sertifikat kelulusanmu apa? Tuhan gak tanya depositmu berapa? Rumahmu berapa banyak? Enggak. Yang dia tanya, berapa banyak kebaikan, dampak hidup yang sudah kau lakukan karena aku hidup di dalammu. Apa dampak hidupmu selama ini? Mungkin ada orang yang berkata gini, tapi ibu saya ini hanya sebagai seorang suami. Kalau kau hanya sebagai seorang suami, hiduplah berdampak baik bagi istri dan anak, anakmu. Amin bapak-bapak. Kalau kau sebagai istri, berdampaklah baik buat suami dan anak-anakmu. bagi orang di sekelilingmu. Makanya saya cerita, saya diundang kotba KKR. Temanya, ibu-ibu ini, wanita yang menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Aduh, ini kok berat sekali temanya ya. Jadi mereka ini mau ke Hongkong, Bangkok, Amerika, untuk menjadi berkat. Jadi saya bilang, ini tema kotba berat loh. Tapi sebelum saya kotba, saya mau tanya dulu, saya mau tanya, ibu-ibu, yang kau kalau bangun pagi, kau bikinin sarapan suamimu berapa banyak? Itu yang hadir ratusan orang, yang angkat tangan cuma dua apa tiga orang. Sekarang saya tanya di sini dulu, ibu-ibu, yang tiap kau bangun pagi, kau siapin sesuatu buat suamimu, tolong angkat tangan. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Kita gak usah bicara yang muluk-muluk, orang Kristen itu banyak berhalus di nasi. Pengen jadi berkat ke bangsa-bangsa, buat Bangkok, Amerika, bret. Sebelum kita jadi berkat yang lebih besar, eh gak usah muluk-muluk, di dalam rumah sendiri. Saya sampai detik ini, saya bangun pagi, apa yang saya makan, apa yang saya minum, saya sediakan buat suami saya. Selalu, sampai hari ini. Saya makan pepaya, saya siapin buat dia, saya minum jeruk, saya kasih juga buat dia. Kalau saya ada di rumah, saya masak buat anak-anak saya, ya mereka belum berangkat pagi, saya langsung bangun, setengah lima, ya anak saya belum berangkat sekolah, saya harus siapin sesuatu buat dia. Itu, itu, gak usah muluk-muluk, itu berdampak, itu pergi ke sana, ke sini. Itu preh. Bapak-bapak, ya, gak usah juga bicara, saya ini mau bagaimana, bagaimana, Bapak-bapak, saya mau tanya di sini, yang kalau gajian, uang dikasih istrinya, berapa banyak? Tolong angkat tangan. Orang Kristen, ini begini, ini saudara. Ya, kita, yang perkara kecil aja, ya, yang kau, gak pernah bentak istrimu, gak pernah berkata kasar sama dia, yang namanya marah, itu biasa, tapi gak pernah berkata kasar, ya, gak pernah, ngomong kasar, apalagi mengutuk. Ya, kayak suami saya tuh, kalau marah, aku boleh marah gak? Suami saya orang solo, saya bilang, marah-marah aja, gak usah permisi. Masa mau marah, permisi, boleh marah, luar biasa tuh. Ya, saudara kita, gak usah muluk-muluk loh, melakukan firman, hidup berdampak, itu seperti apa? Kau jadi istri yang bener gak? Buat suamimu, buat anak-anakmu. Ya, kau doakan gak dia, kalau mau sekolah? Kau tumpang tangan gak, anak-anakmu? Dari anak-anak saya masih kecil, bahkan dalam kandungan, tiap hari saya tumpang tangan. Mau berangkat sekolah, Tuhan, dalam nama Yesus, Urapi, dia menjadi anak yang hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, otaknya pintar, cerdas, dijauhkan dari segala percabulan. Loh kita loh, gak usah mikir. Maka ibu-ibu itu saya bilang, jadi saya rubah temanya hari ini ya. Gak usah kau jadi berkat buat bangsa-bangsa dulu. Buat rumahmu sendiri aja kau tidak jadi berkat. Melakukan pekerjaan baik. Sebagai dokter, lakukan pekerjaan baik. Jangan kau jadi dokter yang merugikan orang. Ya, kalau gak ada 50 juta, gak ditangani dulu. Ya, saudara, hidup kita ini mau apa? Kau boleh jadi insinyur, tapi jadilah berdampak dengan insinyurmu. Kau boleh jadi guru, tapi jadilah guru yang berdampak. Amin. Mau jadi apa aja silahkan, itu prosesmu. Tapi panggilan dan tujuan hidup kita adalah berdampak baik. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.